Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAT TV GAT News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai kunjungan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Kekorban Gempa di Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari Akan mengawali GAT News kita kali ini Bersama saya Silvia Rizky, inilah GAT News selengkapnya Música Kira-kira kita awali dengan informasi pertama. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengunjungi korban gempa di Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Dalam kunjungan kedua petinggi TNI dan Polri ini untuk melakukan analisa dan evaluasi terkait dampak kerusakan akibat gempa yang melanda Lombok beberapa waktu lalu. Didampingi Pangdam 9 Udayana dan Drem 162 Wirabakti, Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Polisi Ahmad Juri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana William Rampangile, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengunjungi korban gempa di Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan ketua petinggi TNI dan Polri ini untuk melakukan analisa dan evaluasi seberapa parah kerusakan yang terjadi di desa tersebut akibat gempa besar yang mengguncang Lombok beberapa waktu yang lalu. Dalam kunjungannya, Panglima TNI berjanji akan memberikan sejumlah bantuan untuk meringankan beban para korban. Pagi ini saya dengan Bapak Kepala Desa Jeringo dan diramping oleh Bapak Kapolri, Kepala BNPP, meninjau secara langsung kerusakan akibat gempa. Dan hari ini juga sudah kami koordinasikan dengan seluruh aparat terkait untuk melakukan langkah pertama yaitu pembersihan puing-puing yang dibantu oleh alat berat dan personil dari TNI Polri dan komponen lainnya. Setelah itu, bersamaan adalah kita sekalian memperifikasi kerusakan rumah-rumah yang ada di sekitar sini. Namun dari Kepala Desa sudah menyampaikan, sudah by name, by address kerusakan rumah dan rata-rata di sini kerusakannya hampir 90 persen, 93 persen. Kemudian yang kedua adalah kita akan memberikan bantuan tenda-tenda darurat karena sebentar lagi akan turun hujan sehingga dicari wilayah yang aman sehingga masyarakat akan aman terhadap nanti akibat adanya hujan yang turun. Dan yang berikutnya adalah ada beberapa fasilitas yang akan kita perbaiki diantaranya adalah yang pertama adalah rumah-rumah ibadah, kemudian fasilitas umum seperti puskesmas, dan adalah tempat pendidikan, sekolah dan puskesmas ya. Saya ulangi lagi. Namun yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi adalah untuk membangun rumah atau tempat tinggal warga di sekitar. Mudah-mudahan hari ini sudah mulai kita kerjakan adalah pembersihan puing-puing yang mungkin kalau saya lihat ya mungkin bisa satu minggu, dua minggu sudah bisa selesai. Dari peristiwa gempa kemarin, bukan berarti dari desa Jericho tidak sentuh. Sudah. Ini dari TNI dan Polri, dari awal sudah banyak memberikan bantuan pak selada saya. Sudah, sudah turun. Jadi dalam masa tanggap darurat itu ada evakuasi korban, luka, kemudian bantuan awal, makanan. Makanan lengkap pak ya, cukup. Cuma sekarang tanggung jawab dia sebagai Kepala Desa untuk rekonstruksi yang paling utama. Sebelum kedua petinggi Panglima TNI dan Polri berkunjung ke desa Jericho Lombok Barat, sebuah video dari Kepala Desa Jericho menjadi viral di dunia maya. Dalam video singkat tersebut, Kades Jericho Sahril menantang pemerintah daerah maupun presiden untuk melihat kondisi warganya yang menjadi korban gempa dengan kekuatan 7,0 skala Richter beberapa waktu yang lalu, yang menyebabkan 93 persen rumah warga di desanya mengalami kerusakan dan rata dengan tanah. Pemirsa Kepala Desa Jericho memberikan apresiasi kepada aparat dari jajaran TNI dan Polri yang telah sigap dalam membantu warga desanya yang terdampak gempa. Pasca gempa yang merusak hampir 93 persen rumah warga di desanya, TNI dan Polri lah yang selalu membantu warganya. Kepala Desa Jericho Sahril memberikan apresiasi kepada anggota TNI Polri yang senantiasa membantu dalam melakukan evakuasi warganya yang terdampak gempa lombok beberapa waktu lalu. Menurutnya TNI dan Polri lah yang paling berperan dalam melakukan evakuasi dan membantu masyarakat dan juga memberikan sumbangan bagi masyarakat yang menjadi korban. TNI Polri kami sangat mengapresiasi, bahkan tanpa kami minta dari TNI Polri datang menawarkan jasanya, datang memberikan bantuannya. Kami sangat salut dengan TNI Polri yang sudah membantu kami untuk melewati pasca darurat ini. Hanya peran pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, bahkan pusat yang belum kami terima di sini. Ada pun bentuk sumbangsih TNI di antaranya, selain menyalurkan bantuan logistik, juga memberikan bantuan dalam membersihkan puing-puing bangunan yang ada. Selain itu, TNI Polri bersama-sama membangun tenda pengungsi untuk ditempati oleh warga yang belum memperoleh tempat pengungsian. Meski kerusakan tergolong sangat parah yang mencapai 93 persen, pembongkaran renuntuhan puing-puing bangunan ini tetap dilakukan dengan tenaga seadanya. Sebab seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Jeringo ini, bantuan ataupun perhatian dari pemerintah belum ada, baik dalam bentuk kunjungan, bantuan logistik, ataupun sejenisnya. Saril pun berharap pemerintah bisa memberi perhatian yang sama kepada desanya seperti desa terdampak lainnya, sehingga bantuan tidak hanya diperoleh dari paralelawan ataupun aparat TNI Polri saja, namun juga pemerintah ikut berkontribusi dalam penanganan daerah terdampak gempa di desa Jeringo ini. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, CAT TV Eak Guna memenuhi kebutuhan masyarakat pasca tanggap darurat, pemerintah daerah akan menyiapkan dan menyuplai semua kebutuhan masyarakat. Pasalnya pasca tanggap darurat masyarakat sudah mulai kebingungan akan kebutuhan keseharian mereka untuk ke depan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara akan mempersiapkan kebutuhan logistik untuk masyarakat Lombok Utara pasca tanggap darurat ke depan. Melihat masyarakat saat ini sudah mulai khawatir dengan ketersediaan logistik dan kebutuhan pasca tanggap darurat, karena mereka akan kebingungan untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Melihat logistik di beberapa posko sudah mulai berkurang dan belum bisa diprediksi akan cukup sampai beberapa hari ke depan, maka pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara sendiri akan mempersiapkan logistik dan kebutuhan sehari-hari masyarakat pasca tanggap darurat. Untuk penyediaan logistik, Pemda akan membebankan dari anggaran belanja daerah sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir akan kekurangan logistik pasca gempa. Selain itu, semua kebutuhan dari sandang dan pangan akan disiapkan sementara menunggu kondisi kehidupan kembali normal seperti biasanya. Hari Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, CAT TV Sebuah rumah warga di lingkungan Khamasan Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pagi tadi dirobohkan oleh petugas PUPR karena kondisi bangunan yang sangat mengkhawatirkan dan dinilaikan berpotensi membahayakan warga sekitar karena berlokasi di tengah kampung yang padat penduduknya. Rusak akibat rentetan bencana gempa yang terus terjadi di Pulau Lombok membuat sebuah rumah warga berlantai dua di lingkungan Khamasan Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram terpaksa dibongkar dan dirobohkan petugas PUPR Kota Mataram. Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menjelaskan pembongkaran rumah warga tersebut dilakukan karena alasan keamanan mengingat kondisi rumah yang rusak berat sehingga dinilai dapat terubuh sewaktu-waktu dan membahayakan keselamatan warga sekitar lantaran posisi rumah yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Perobohan akan dilakukan secara manual untuk meminimalisir kerusakan yang dapat dialami bangunan sekitar. Mohan menargetkan perobohan dapat rampung dalam dua hari ke depan. Sementara itu, selain rumah tersebut, terdapat empat rumah di Dasan Agung dan sejumlah lokasi lain, termasuk untuk bangunan rumah ibadah dan perkantoran. Namun saat ini, Pemkot Mataram masih memprioritaskan penanganan kerusakan rumah warga. Ada beberapa rumah lagi di Dasan Agung juga hampir sama, mungkin ini cukup mengkhawatirkan, jadi mungkin ini perkiraan kita sedua hari, tiga hari bisa rampung, kemudian kita pindah ke sana dulu. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, GED TV. Pemirsa Pemerintah Kota Mataram menggelar kegiatan istigosa bersama seluruh jajaran dan ratusan warga kota di halaman kantor Wali Kota Mataram. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh, menghimbau agar masyarakat tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi bencana. Ia pun berpesan agar masyarakat tak mudah terpengaruh oleh isu hoax yang belakangan ini kian mencuat. Bertempat di halaman kantor Wali Kota Mataram, ratusan masyarakat bersama jajaran pemerintah Kota Mataram mengikuti kegiatan istigosa yang dilaksanakan Pemkot Mataram sebagai langkah inisiatif untuk kembali mendekatkan diri dengan sang pencipta pasca penetapan bencana gempa yang terus terjadi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang dirangkai dengan zikir, doa, dan tausia singkat ini tak luput dari derayan air mata para warga. Dalam sambutannya, Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh, berpesan agar warga tetap sabar dan tabah dalam menghadapi bencana gempa yang terjadi. Ia pun mengajak warga untuk memohon ampun dan berdoa agar gempa bumi yang terjadi dapat segera usai. Lebih lanjut, ia mengimbau agar masyarakat Kota Mataram tidak terpengaruh isu hoaks yang kini-kian mencuat. Masyarakat harus tetap tenang, sembari terus waspada. Kepada warga masyarakat Kota Mataram, memang kita belum bisa memastikan kapan ini semua akan berakhir. Tapi, ya jangan terlalu kelebihan juga. Ada apa, ada faq, sabar nama itu. Saya ditilpon dari nomor tengah, nomor limon, Bawali, katanya air laut sudah sampai di dasar agung katanya. Wah ini habis kita. Sampai begitu. Ya macam-macam lah. Jadi jangan berlebihan. Tapi kita harus tetap waspada. Sementara itu, dalam ceramahnya Kiai Haji Manarul Hidayat membantah keras anggapan yang menyebut bencana gempa di Lombok sebagai azab. Menurutnya sebab terjadinya bencana gempa terboleh dipukul rata. Bagi orang-orang beriman, ini tentu masuk kategori ujian. Bagi yang masih lalai dalam ibadahnya, dikategorikan sebagai teguran. Dan bagi yang kerap melakukan masyiat, barulah dapat disebut sebagai azab. Menarul berharap terjadinya bencana gempa dapat menjadi titik balik masyarakat untuk kembali dan selalu mengingat sang pencipta setiap harinya. Makanya ayatnya walana buluan aku. Manusia aku akan uji. Di uji. Setiap ujian pasti ada peningkatan. Amin. Asal lulus. Tidak lulus, tidak naik. Ujian. Buat siapa ujian? Untuk kita yang hadir ahli surga. Amin. Jadi untuk orang yang taklah musibah ini ujian. Nah itu mas. Bagi yang ngaku Islam, solat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, pikir juga bertumbeng sekarang. Itu tegur. Dibagi dia orang-orang munafir ini, jangan lupa Allah. Bagi orang-orang yang ingkar mahasiswa terus, dia kenal Allah, baru azab. Jadi jangan pukul rata, ini azab. Allah ciptakan manusia, bukan untuk diadab. Di uji. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, GED TV. Elpamirsa, tim peduli GED TV kembali menyalurkan bantuan ke sejumlah warga yang terdampak gempa lombok. Kali ini, Tim GED TV menyalurkan bantuan ke Dusun Kekait Daye, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Dusun Kekait Daye merupakan bagian dari Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Dusun ini menjadi salah satu dusun terdampak gempa yang cukup parah. Jarak dusun kekait dengan titik pusat gempa, yaitu Lombok Utara, cukup dekat, sehingga tak heran, dusun ini terdampak dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Bangunan di dusun ini mengalami kerusakan yang cukup parah dan hampir semua rata dengan tanah. Untuk meringankan beban para korban, Tim Peduli GED TV bekerjasama dengan The Halloween Dudley Yemeni Community Association dan Yayasan Yuyun Indrayana memberikan bantuan berupa bahan makanan, selimut, terpal, dan perlengkapan yang note bene masih banyak dibutuhkan oleh para pengungsi di Dusun Kekait Daye ini. Saat ini, sejumlah kepala keluarga yang mengungsi di Dusun Kekait Daye sebanyak 476 orang kepala keluarga, belum lagi tambahan pengungsi dari dusun lain, sehingga menjadi 490 kepala keluarga. Dengan kondisi seadanya, masyarakat meneruskan hidup di bawah tenda yang hanya berfungsi sebagai tempat berlindung dari panasnya matahari ataupun air hujan. Namun ketika malam tiba, bisa dibayangkan betapa dinginnya kondisi tenda tersebut, lantaran tidak ada penutup pada pinggiran tenda. Ya, Pak Mirsa, kali ini Tim Peduli GED TV berada di Dusun Kekait Daye, Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Yusron, Kepala Dusun dari Kekait Daye ini sendiri. Pak, bagaimana tanggapannya mengenai gempa ini, Pak? Ya, Pemerintah GED TV yang saya hormati, jadi tanggapan kami mengenai gempa ini, Alhamdulillah, sekalipun ini merupakan suatu musibah, namun kami masih sempat bersyukur, di mana gempa ini bagi kami banyak mengandung hikmah. Terutama sekali, kita bicarakan dulu dari segi korban, Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Dari segi hikmah, kita harapkan masyarakat setempat, khususnya di Dusun Kekait Daye ini, sedikit demi sedikit akan timbul kesadaran untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya lihat kekompakan dan semangat serta etos kerja mulai terbangun. Kalau masyarakat yang mengungsi di sini itu sejak kapan, Pak? Apa mulai dari gempa pertama atau kapan? Ya, masyarakat pengungsi ini berada di tempat pengungsi sejak tanggal 5 Agustus, malam, Pak Darisha. Berarti pas gempa yang tujuh, skala ritar itu ya? Iya, iya. Terus di sini berapa anggota, berapa kepala keluarga, Pak, yang di sini? Jadi secara global di Dusun Kekait Daye ini, kakaknya berjumlah 476. Kemudian kami laporkan, ada tambahan kakak pengungsi dari dosun-dosen lain sebanyak 14 hingga kami bulatkan menjadi 490. Nah, yang 490 pengungsi ini kita bagi menjadi tiga koordinat. Koordinat pertama, koordinat kedua, dan koordinat ketiga. Masing-masing koordinat dikoordinir oleh Ketua RT. Untuk koordinat pertama berada paling selatan, kemudian koordinat kedua bertempat di mana kita berada sekarang ini, koordinat ketiga berada paling utara. Masing-masing koordinat, baik satu, dua, dan tiga itu, kita fokuskan koordinatnya di pos kedua. Nanti fungsi dari pos kedua ini adalah menerima dan mendistribusikan sembako atau bantuan yang dari luar. Ya, masalah bantuan, Pak. Dari mana saja yang sudah ada bantuan ke sini, Pak? Oke. Sebelumnya kami aturkan banyak-banyak terima kasih kepada para donator yang telah mendonasikan bantuannya kepada kami. Begitu terjadi gempa, esoknya bantuan sudah berdatangan dari saudara kami, dari semua kalangan masyarakat. Baik dari Lombok Tengah, Lombok Timur, ada juga yang dari luar, luar NTB maksudnya. Mereka semua berdatangan, sekedar memberikan sumbangan, sumbang sih sebagai wujud kepedulian mereka terhadap kami. Sekali lagi, kepada mereka kami cekkan banyak-banyak terima kasih. Kalau dari pemerintah sendiri gimana, Pak? Ya, untuk sementara ini dari pemerintah, ya Alhamdulillah adalah perhatian pemerintah kepada kami, namun tidak signifikan yang kami harapkan. Tetapi kami juga mengerti di mana pemerintah saat-saat ini sedang disibukkan menangani pengungsi atau korban gempa yang lebih dahsyat, yakni di KLU. Terus Pak, terakhir mungkin harapannya, Pak, ke depan? Ya, harapan kami secara umum, semoga kejahatan ini merupakan peristiwa yang pertama untuk yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan kami tidak mengalaminya lagi. Dan semoga, apa namanya, semua kelemahan-kelemahan yang diakibatkan oleh gempa itu pulih kembali, baik itu dengan trauma healing-trauma healing ataupun yang lainnya. Kedepannya, kami harapkan juga penanganan-penanganan gempa, pelatihan-pelatihan menghadapi gempa, kiranya perlu diadakan oleh pemerintah, supaya kami mengetahui bagaimana caranya kami tidak cepat panik, paling tidak. Kemudian, kerusakan-kerusakan yang terjadi mudah-mudahan cepat ditanggapi oleh pemerintah, sehingga masyarakat cepat balik ke rumah masing-masing untuk kemudian melaksanakan kegiatan sebagaimana sediakala. Terima kasih, Pak Yusron. Ya, pemirsa, demikian tadi wawancara dengan Kepala Dusun Kekait Daya, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari. Dari Nusa Tenggara Barat, Emma Widawati melaporkan. Meski tinggal di bawah tenda dengan rasa trauma yang terus terkenang, sembari menyaksikan rumah yang sudah rata dengan tanah, namun senyum mereka masih merekah. Ada harapan yang teramat besar terlihat pada mata mereka, namun juga ada rasa sakit yang masih membendung, yang tidak dapat disembunyikan dari tatapan mata mereka. Yang paling luar biasa adalah, meski terkena musibah yang telah menghancurkan tempat tinggal mereka, namun mereka tetap bersyukur dan mereka percaya bahwa apa yang mereka alami memiliki sebuah hikmah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Kiat TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini. Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube. Saya Sylvia Rizki, mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get Inspiration! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!